Maraknya artis pelihara boneka arwah. Faifi buka suara, ingatkan soal neraka. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Memelihara boneka bak anak sendiri atau spiritul, kini tengah marak dilakukan sederet artis tanah air. Mulai dari Ivan Gunawan, Selin Evangelista, hingga Roy Kiyosi pun ikut mengadopsi spiritul. Ivan sempat mengungkapkan alasannya mengadopsi boneka arwah, sebab ada kesenangan tersendiri dalam hatinya. Sementara Selin, ia mengaku mulai mengoleksi boneka arwah sebatas karena lucunan mengemaskan. Dikutip dari Tribun Style, melihat fenomena ini, Faifi pun ikut beri komentar. Lewat postingan Instagramnya, Faifi lantas menjelaskan tentang hukum mengadopsi boneka arwah. Dulu namanya Jeng Lot, sekarang kemasannya kebarat-baratan. Namanya Spirit Doll, dalam kurung boneka arwah. Tulis Faifi. Lebih lanjut, dalam tulisan tersebut juga mengatakan, bahwa mengadopsi boneka arwah dapat menggiring kita dalam perbuatan syirik. Faifi kemudian menjabarkan kembali lewat kutipan ayat Al-Quran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.